Video amatir yang direkam oleh warga ini menunjukkan proses evakuasi Sukidi, seorang petani warga Ngadirejo kejamatan Wono Asri Madiun yang ditemukan tewas mengambang di sungai Kedungkanal yang hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Korban yang diketahui memiliki riwayat sakit tersebut, sehari sebelumnya menghilang dari rumahnya dan sempat dicari oleh keluarganya, hingga akhirnya ditemukan tewas mengambang pada Rabu pagi. Jenazah korban kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUD Caruban untuk diotopsi. Tim Minafis Polres Madiun juga didatangkan ke lokasi ditemukannya korban untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti tewasnya korban.